kiwi akan kita olah menjadi camilan nah teman-teman sudah pernah mencoba belum? selamat datang di video muka channel mau tau cara membuatnya? oke teman-teman semuanya langsung saja ya biar teman-teman tau nanti bagaimana cara membuatnya dan teman-teman juga langsung praktek dari rumah ya nah disini buah kiwi ini sedang saya potong-potong banyaknya buah kiwi yang saya gunakan disini sebanyak 3 buah setelah buah kiwinya selesai kita potong-potong kita sisikan dulu buah kiwi ya dan kita beralih ke langkah berikutnya oke sekarang kita persiapkan dulu tepung terigu sebanyak 250 gram sekarang kita tambahkan air sebanyak 400 ml yang kita tambahkan secara bertahap ini kita aduk-aduk ya teman-teman selamat menikmati nah teman-teman supaya kue goreng kiwinya semakin enaknya kita tambahkan 8 sendok makan gula pasir untuk tingkat kemanisannya teman-teman nanti boleh menyesuaikannya ya karena buah kiwi kadang ada yang asam jadi sesuaikan saja tingkat kemanisannya oke bahan berikutnya nih teman-teman sekarang kita tambahkan 1 saset susu kental manis nah biar rasa roti goreng kiwinya ini nanti semakin enak kemudian kita aduk ya sampai benar-benar tercampur rata masak 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 oke teman-teman kumak konek masakan kue enak bahan adonan tepung yang sudah kita buat tadi sekarang kita masak memasaknya kita gunakan api yang kecil memasak adonan tepung ini sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman saat memasak kompor jangan ditinggal ya teman-teman karena nantinya tepungnya bisa mengendap loh dan mengakibatkan bahannya mengerak jadi selain diaduk-aduk terus kompor jangan ditinggalkan nah sekarang ini kiwi sudah kita masukkan ya yang sudah kita cincang tadi dan langsung saja kita aduk-aduk nantinya akan terlihat perubahan pada tepung yang kita masak ini dan bisa teman-teman lihat ya sudah mulai terlihat mengental sambil terus kita aduk-aduk teman-teman untuk memudahkan kita memasak panci juga kita pegangin ya supaya pancinya tidak geser-geser saat kita mengaduk adonan ini dimana adonan ini nantinya semakin mengental dan memadat bisa dilihat di sini ya perbedaannya sudah mulai terlihat dimana adonan ini sudah mulai menggompal-gompal masih terus kita aduk-aduk ya saat mengaduknya usahakan sampai ke dasar pancinya supaya tidak ada tepung yang mengerat di dasar pancinya disini sudah terlihat sekali perubahannya dimana adukannya sudah semakin terasa berat nih teman-teman ini karena tepungnya sudah semakin memadat dan perubahan warna juga sudah mulai terlihat dimana warna tepung mentah tadi yang putih-putihnya ini berubah warna menjadi warna lebih bening masih terus kita aduk-aduk hingga nanti benar-benar memadat dan tepungnya ini benar-benar semuanya sudah mengikat ya tidak terpisah-pisah lagi supaya nanti setelah matang kita bisa membentuknya sesuai dengan yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah matang kita tunggu dingin dulu ya baru kita bentuk sesuai keinginan kita oke teman-teman kumak kune masakan kuk enak ini sekarang kita lagi membentuk bola-bola nih nah membentuknya mudah sekali ya cukup kita memutar-mutarkannya pada telapak tangan kita dan saat memutar-mutarkannya tidak perlu ditekan kuat-kuat ya supaya nantinya adonannya bisa bisa membentuk bola-bola nah sebelumnya tangan sudah kita olesi dengan minyak ya dengan begitu kita lebih leluasa untuk membentuk adonannya karena adonannya tidak lengket lagi dengan kita sudah mengolesi tangan dengan minyak teman-teman adonan yang saya bentuk ini sekitar setengah sendok makan ya nah untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai selera masing-masing untuk mengoleskan minyaknya gak usah banyak-banyak loh cukup tipis-tipis saja untuk pemula blazer memasak yang belum pernah membentuk adonan bulat-bulat seperti ini gampang sekali tipsnya adalah bola-bola yang akan kita bentuk ini di telapak tangan usahakan kedua telapak tangan tidak saling bersentuhan dan juga jangan kuat menekannya supaya bisa membentuk bola-bola selesai semuanya lanjut lagi kita ya oke kita masak-masak lagi minyak kita tuang ya sebanyak 1 liter disini kita tunggu minyak hingga benar-benar panas minyak sudah panas kita goreng saja bula-bula kiwi yang sudah kita bentuk tadi teman-teman menggoreng bula-bula kiwinya ini jangan keburu dibalik ya jadi kita biarkan dulu hingga kulit bola-bula kiwinya agak mengering jangan lupa tetap gunakan api yang sedang teman-teman jika kulit bola-bola kiwinya ini sudah mengering kita balik saja supaya matangnya merata disini kita hanya mengeringkan kulitnya saja karena adonan ini sebelumnya kita sudah masakan jika kulit roti goreng kiwinya ini sudah mengering dan berubah warna kekuningan itu itu tandanya itu tandanya roti goreng kiwinya sudah matang roti goreng kiwinya sudah matang kita matikan saja kompornya nah jadi memasaknya hanya sebentar saja dimana tadi sudah memasak adonannya terlebih dahulu baru kita bentuk-bentuk disini kita hanya menggoreng kulitnya supaya kering hingga bentuk bola-bolanya ini nantinya kokoh tidak mudah hancur nah itu dia kenapa kita menggorengnya sampai kering dan berubah warna kekuningan warnanya nah ini kita saring dan kita tiriskan teman-teman aroma kiwinya kerasa loh gak sabar ingin mencicipnya hmm maunya kita coba deh langsung lihat tuh lembut sekali ini biji-biji dari kiwinya rasa kiwinya kerasa loh enak teman-teman cobain di rumah ya